Ada dua perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka mengusir penjajah Belanda. Yang pertama, perang melawan persekutuan dagang, dan yang kedua, perang melawan pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC mengalami kebangkrutan. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang pertama dilakukan oleh Sultan Babullah saat melawan Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia melawan persekutuan dagang bangsa barat dimulai saat bangsa barat mulai menunjukkan sikapnya yang arogan terhadap rakyat Indonesia. Sebagai contoh, Portugis pernah menghalang-halangi aktivitas perdagangan yang dilakukan Kerajaan Banda dengan Kerajaan Tidore. Pada waktu itu, Portugis sengaja menembaki perahu-perahu milik Kerajaan Banda yang sedang berlayar menuju Tidore untuk membeli cengkeh sampai akhirnya Kerajaan Tidore tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Dalam perang ini, Portugis mengadu domba antara Kerajaan Tidore dan Ternate. Portugis mendapatkan kemenangan dalam konflik ini karena dukungan dari Ternate dan Bacan. Pada tahun 1565, Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat Maluku dan memulai perlawanan terhadap Portugis. Karena dukungan penuh dari rakyat Maluku, akhirnya Portugis mulai terdesak dan menawarkan sebuah kesepakatan. Karena Sultan Hairun orang yang cinta damai, akhirnya dia menerima tawaran Portugis. Pada tahun 1570, terjadilah perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis di benteng Sao Paulo. Pada awalnya, perundingan berjalan dengan baik hingga Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikitpun. Namun, saat perundingan sedang berlangsung, tanpa disangka-sangka, Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Besontak, hal ini memancing kemurkaan dari rakyat Maluku untuk kembali menggembur Portugis. Bersama dengan Sultan Babullah, yaitu anak seri Sultan Hairun, kerajaan Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Portugis, hingga akhirnya Portugis berhasil dikelahkan pada tahun 1575. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon, namun pada tahun 1605, Portugis diusir oleh VOC dan melarikan diri ke Timur Timur atau Timor Leste dan melakukan penjajahan di sana. Selain Sultan Babullah dan rakyat Maluku, perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Sumatera. Pada saat pemerintahan Sultan Iskander Muda, Aceh merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis yang saat itu menguasai Malaka. Dengan armada laut yang mampu mengangkut sekitar 800 prajurit, kerajaan Aceh berlayar sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Namun, serangan yang dilakukan kerajaan Aceh ini belum berhasil. Walaupun begitu, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang berdeka. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap persekutuan dagang barat yang ketiga, dilakukan oleh Sultan Hasanuddin atau yang dikenal dengan sebutan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa bersilisih paham dengan kerajaan Bone. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang melawan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Ada pun isi perjanjian Bungaya, yaitu yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bungaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap persekutuan dagang barat yang keempat dilakukan oleh kerajaan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan dua meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC yaitu Jean-Pieter Zunkun dan pemerintahkan Van der Mar menyerang Jepara. Akibat kejadian ini, kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memeruncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Namun serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang seribu prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram pun segera mempersiapkan serangan yang kedua. Serangan yang kedua dipersiapkan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun, serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan yang pertama serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda, sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang-biutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan India Belanda. Demikianlah tadi penjelasan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang barat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next time! Selamat menikmati!